Kami ini untuk meminta keadilan, kami bukan datang untuk mengemis, kami datang untuk menutup hak kami. Mohon ingat, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, dan kami menghargai kehadiran bapak-bapak, pihak keamanan dari PORI, TNI, dan lain-lain adalah menjalankan tugas menjaga ini. Tetapi yang saya minta, agar di dalam bapak-bapak bertugas, jangan sampai mengganggu masyarakat Adam Dayak di tempat ini. Kehadiran kami tidak lain untuk menutup perusahaan PT. KHL Group mencabit tuntutan dari PORIS menutupkan, agar kelima warga yang telah ditahan di PORIS maupun yang masih diperhatikan, untuk segera dicabit. Tidak ada tuntutan lain, kami meminta keadilan, karena kami hidup di tanah ini, mati di tanah ini. Segalanya kami ada di sini. Kami juga ingin keadilan, bukan hanya para-para pembisnis-pembisnis yang mendapat keuntungan di tanah kami, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Yang pertama, kami meminta perwakilan di dalam aksi ini, pada hari ini, berarti kita harus ketemu dengan pimpinan PT. KHL. Harus, tidak ada kata lain, harus ketemu. Harus, perwakilan, bukan kami semua, tetapi perwakilan daripada aksi kami pada hari ini, harus ketemu, itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta kepada tiap perusahaan, pihak keamanan, untuk menghargai kehadiran kami di sini. Saya katakan yang pertama tadi, kami datang bukan untuk mengenis. Kami sudah berhadir di sini, karena kami merasa ini adalah hak daripada hidup kami. Kami tidak terima, masyarakat kami hidup ditambah ini, lahir ditambah ini, dikatakan sebagai pencuri. Ini sungguh luar biasa, penghinaan terhadap masyarakat adat kami yang ada di Kecamatan Subuko ini. Harap kepada pihak perusahaan, pemimpin perusahaan, jangan ada yang memikir keuntungan. Saya rasa Bapak Polisi, TNI, dan yang lain-lain punya hati seperti kami, untuk mendukung masyarakat ini, mendapat suatu keadilan. Saya yakin itu. Oleh karena tugas, Bapak berada di sini. Tetapi kami minta, Bapak juga harus bersama-sama dengan kami untuk mencari keadilan masyarakat. Bapak, Bapak, Bapak. Bukan menjadi musuh kami. Ingat. Kami diam, bukan berarti kami takut. Kami diam, bukan berarti kami tidak bisa. Tetapi kami diam menunjukkan ketika baik kami, harga diri kami, dan itu adalah ajaran nenek moyang kami. Tetapi, jika kami diganggu, maka sempur sekalipun, kalian mustahkan. jadi itu yang pertama kami ingin ketemu pimpinan PDK kami tidak berurusan dengan pihak polis kami hadir di sini dengan baik kami hadir di sini dengan aksi ramai bukan untuk membuat hal-hal yang tidak baik kami ingin keadilan, itu yang saya katakan tadi segala proses sudah kami upayakan, mediasi sudah kami lakukan, sampai pemerintah yang hadir jika saya temukan, tetapi niatan baik dari PTK tidak ada terbukti sampai pada saat hari jadi saya harap kepada pimpinan PTK agar bertemu dengan perwakilan aksi pada sore hari ini demikian yang dapat saya sampaikan saya tegankan lagi kami hadir di sini bukan untuk rusuh tetapi kami hadir di sini untuk mencari keadilan warga kami hadilah apalunya mencarungin keserobohan mesehat kejubatan kaya grup kehadiran kami di sini pada siang hari ini berkunjung kepada bapak-bapak berkunjung kepada bapak-bapak agar nanti supaya bisa dipertemukan kepada pimpinan kalau tidak dipertemukan dengan pimpinan kita tidak akan bergerak dari tempat ini kedatangan kami memohon dengan hormat dengan hormat untuk yang terakhir kalinya supaya saudara saudara kami orang-orang tua kami yang dikriminalisasi yang dilapor oleh PTK Health Group ini segera dicabut bapak-bapak sekian ribu puluh ribu hektare tanah kami kalian kunduli kenapa harus dipenjarakan orang kami di tanah kami sendiri kami sudah berusaha baik-baik kami sudah berusaha sopan tapi kami malah dipermainkan dengan ulah-ulah licik kalian ini kami menganggap bahwa ulah licik permainan yang kalian lakukan kalian sengaja mengundang kami datang di tempat ini kami sudah sampaikan baik-baik dengan berbagai cara dengan sopan tetapi kenapa semua itu tidak dihargai kami menganggap kami menganggap kami warga bayat diundang ke tempat ini sengaja kalian mau undang di sini oke kita akan datang di tempat ini betul kami ingatkan ini akan terus bergulir tolong aspirasi nanti didengar dengan baik kepada kawan-kawan supaya menyampaikan selamat menikmati dan salam sejahtera untuk kita semua hidup masyarakat bapak-kawan bapak-bapak yang ada di depan dari malam malah seorang itu jangan sampai hal-hal seperti ini memancing kami pasukan merah bentrok dengan aparat keamanan kami tidak suka kalian bukan lawan kami ingat itu baik-baik hati-hati saya sudah berdoakan apabila kalian bahkan buah perbaan tujuh keturunan kalian berbati ingat itu baik-baik selamat menikmati selamat menikmati